Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Strabis, kembali lagi bersama saya Adam Senugrah, masih di Strabis TV Dalam acara komunitas berbisnis Kali ini saya sedang berkunjung di acara Sumatera Rahim Dari HIPMI Perokilan dari kota Bandung Ini saya tidak sendirian Saya bersama dua teman saya Dari HIPMI kota Bandung Dengan Kang Puku Kang Puku ya Semangat pagi Kang Puku Semangat pagi ya Dan juga Darius Kang Darius Kita akan berbincang lebih dalam Dengan Kang Puku dan Kang Darius Tentang manfaat komunitas Dalam acara komunitas berbisnis ini Saya langsung tanya Akhirnya benar dari HIPMI Bandung Palsu Tapi boleh tanya HIPMI itu apa sih artinya HIPMI? Tentang manfaatnya Tentang manfaatnya Pakai saling menjelaskannya nanti aja boleh Iya boleh Jadi Kang Puku apa nih? HIPMI itu kayak kita tuh Himpunan pengisahan muda Indonesia sebetulnya Dari kota Bandungnya Jadi wilayahnya kota Bandung Di HIPMI ini semua pengusaha boleh ikut gabung ya? Apa sih sarannya untuk gabung di HIPMI ini? Di HIPMI kita harus punya bendera Punya perusahaan Punya perusahaan ya Ini yang membedakan kita komunitas yang lain Minimal CV atau? Nah begitu Minimal CV ya? Minimal CV, PT Dan disini juga dilihat posisinya apa gitu Oke Kalau misalnya di CV atau PT itu sebagai karyawan Ya tidak bisa gitu Kita levelnya Minimal Direktur atau Owner gitu Jadi memang teman-teman nanti yang pengusaha-pengusaha di Bandung Memang sudah pas gitu kalau memang bergabung di HIPMI Jadi syaratnya pertama harus memiliki CV dulu ya Lalu yang kedua harus pemilik ya Owner dari perusahaan tersebut Umur? Nah umur ada coba Kalau umurnya Dari 17 mungkin ya Karena kan HIPMI tadi kan ya HIPMI itu kan pengusaha muda ya Berarti umurnya harus muda-muda nih Batas mudanya segimana nih Batas mudanya 40 40 ya 40 tahun ya Jadi kalau misalnya buat sahabat-sahabat yang 41 Udah gak bisa masuk CV ya Gak bisa Kecuali dia nanti di ujung Masuk pengurus Misalnya di 40 masih pengurus Sampai pengurusnya berakhir Itu baru selesai gitu Beresah Jadi maksimal untuk teman-teman yang ingin masuk CV itu 40 tahun ya Iya maksimal Maksimal ya maksimal 40 tahun Oke Apa sih manfaatnya ikutan komunitas? Kalau ikut komunitas sendiri itu Sebetulnya kita di sini sharing sebetulnya Networking yang kita butuhkan Karena Kita kan punya berbagai bidang bisnis Sebetulnya Sharing di sini itu kita bisa gunanya untuk Menjari silaturahomi Untuk mencari solusi juga di atas bisnis itu Karena belum tentu di bidang Salah satu bidang kuliner itu Pasarannya mirip dan Kita bisa bisa dapat dari sudut pandang yang berbeda dari industri yang lain Ini memang tadi sudah disebut Bahwa kita itu bisa bersilaturahmi antar pengusaha Karena Ketika Satu orang penakut Ketemu satu orang penakut Kan jadinya Dua orang pemberani gitu ya Ya Jadi kalau pengusaha ini memang kita Banyak sekali permasalahan Apalagi yang sudah masuk zona karyawan Posisi tinggi Nyaman gitu ya Kemudian tiba-tiba harus jadi pengusaha Yang misalnya sekarang nih Mau masuk lebaran Kalau karyawan happy Dapat THR gitu kan Kalau pengusaha sekarang bingung Harus keluarin Harus THR dimana gitu Betul Itu kan orang-orang yang Kadang-kadang kita memang penuh resiko gitu ya Nah dengan silaturahomi ada di HIPMI ini Ini minimal kita ada tempat curhat lah gitu Antar pengusaha-pengusaha begitu gitu ya Dengan curhat dengan komunikasi Ya mudah-mudahan ada solusi Nah nextnya Kita ada yang namanya saling kerjasama Saling kerjasama Ya Bisa misalnya Oh saya ada proyek A gitu ya Yuk bisa Enggak mengerjakannya Oh saya bisa mengerjakannya Oh ternyata kurang modal gitu ya Oh dari sini Ya udah kita udunan nih modalnya begitu Nah di situ nextnya justru Setelah si Ratu Rami Ada kerjasama Di antara anggota-anggota HIPMI ini gitu Oh Nah itu akan menghasilkan sebuah Kemajuan bagi perusahaan gitu Sekarang Pugus sendiri nih ya Usahanya apa nih? Di bidang tulinea Oh boleh tahu apa nih? Di bakso Malang Henggel Bahso Malang Henggel ya Apa? Tentu banyak teman-teman bakso lain yang mungkin di HIPI ini ya Kayaknya gak ada Gak ada ya Cuma nagang doang yang masuk BIMI ya Nah kerasa banget gak sih Manfaat komunitas bagi usaha Kerasa banget menurut saya sih Sebetulnya kayak Dari sharing-sharing kayak gitu tuh Terasa di bidang kayak Karena kalo Kalo saya belum masuk organikasi tuh Kaya human resource itu Kaya kajian karyawan kayak gimana Jam-jam karyawan kayak gimana Jadi lebih banyak sharing tentang Masalah yang pernah saya hadapi Saya dapat solusi dari yang Beda jurusan sebetulnya Kayak konstruksi Kan konstruksi juga beda Pembayarannya kayak gimana Kayak gitu kan Jadi kalo di saya sih Lebih seneng nih Antara sharing-sharingnya itu Tentang masalah yang pernah Sama solusi yang ada Oke Dari sendiri Saya bergerak di bidang tekstil Jadi manfaat di HIPI ini Ada dua kan Pertama manfaat langsung Yang kedua Manfaat tidak langsung Nah kalo manfaat langsung mungkin Ya kalo saya bilang bonus lah ya Karena kita bukan Asosiasi misalnya yang Dapet kemudahan dari pemerintah Dapet pekerjaan dari kelompok apa gitu Tapi kita yang manfaat kedua ini Manfaat tidak langsungnya gitu Jadi Memang perusahaannya memang Dia bergerak di bidang Kuliner Bidang poverty Segala macam itu Kita gabung-gabung kan Nah dengan Dengan begitu Kita bisa Serik ilmu Minimal Bagaimana Tentang pengelolaan SDM Tentang keuangan gitu ya Tentang marketingnya Seperti itu gitu ya Sehingga Dengan Dengan adanya Hal seperti itu Jadi bisa memperkaya kita gitu Yang kedua Di HIPMI itu Kita aksesnya Alhamdulillah gitu HIPMI ini adalah Sebuah organisasi Pengusaha yang Lumayan tua gitu Malah mungkin paling tua gitu Kita berdiri tahun 72 gitu 72 ya Lebih tua dari saya ya Ya betul Lebih tua dari kita-kita gitu ya Jadi ketika misalnya HIPMI itu Sudah bergain ini Dengan Dengan Kalau di tingkat Level kota-kota Dengan wali kota Dengan bupati gitu ya Level provinsi Dengan Apa Gubernurnya Kalau level nasional Langsung dengan Presidennya gitu Sip Nanti kita akan bahas juga nih Tentang agenda-agenda HIPMI Apa aja sih gitu ya Mungkin Perlu diketahui juga nih Sama teman-teman Oke Jangan kemana-mana Masih tetap di Strabiz TV Dalam komunitas berbisnis Selamat menikmati